Oke Sobat Pesiara, jumpa lagi dalam Podcast Pesiara bersama saya Willem Dan kali ini kita masih mendapatkan kesempatan yang begitu berharga ketemu dengan Romo Kardinal Dan bocorannya nih, Romo Kardinal hari ini merayakan ulang tahun yang ke-70 Dan apa makna 70 tahun bagi Romo Kardinal Dan bagaimana perjalanan dan ziaran hidup panggilan seorang Romo Kardinal Mari kita kulik bersama dengan Romo Kardinal kali ini Romo Kardinal sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktunya Dan kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Romo Kardinal yang ke-70 Semoga sehat selalu dan setia dalam karya pengembalaan Nah, kesempatan 70 tahun ini mungkin baik juga bagi orang-orang muda, teman-teman muda Untuk belajar dari figur Romo Kardinal, dari jejak ziarah Romo Kardinal Mungkin kita akan mulai dari kira-kira apa yang mendorong seorang Ignatius Soehario dulu menjadi imam gitu Romo Kardinal Ya itu, pertanyaannya bagus Biasanya pertanyaan bagus itu sulit dijawab Sesudah sekian lama Saya sampai kepada kesimpulan Mungkinkah ini yang namanya panggilan Mengapa demikian? Kakak-kakak saya yang laki-laki tentu saja Itu semua pernah mencoba Belajar di pendidikan calon imam Ada yang sampai kelas 7, ada yang sampai kelas 4 dan sebagainya Satu yang jadi imam Yang nomor 2 di dalam keluarga itu Sekarang sudah almarhum Dia dulu rahib terapis di Romo Kardinal Nah ketika melihat kakak-kakak saya seperti itu Anak kecil ya Saya bukan usia waktu itu belum 20 tahun Tapi anak kecil, usia 10an tahun Saya mengatakan kepada kakak-kakak saya Silahkan kakak-kakak masuk seminari Saya tidak Karena waktu itu cita-cita saya adalah jadi polisi Anak kecil ya Hanya tahu mimpi kan Tidak tahu serius apa enggak Itu kan belum ngerti Tapi cita-cita saya waktu itu jadi polisi Tidak jadi imam Nah entah bagaimana Itulah yang sekarang namanya Saya sadari sebagai Tuhan yang berkarya dalam hidup saya Saya masih ingat betul Hari Jumat pertama dalam suatu bulan Ada misa di desa saya Nah sesudah misa Saya memberi saya menjadi putra altar waktu itu Romo yang mempersembahkan misa itu tanya kepada saya Kamu mau jadi imam masuk seminari apa enggak Jawaban saya itu mau Tanpa pikir Cita-cita saya sebagai anak ingin jadi polisi Dia ditanya mau Romo itu kemudian Menghubungi orang tua saya Saya dibantu pendaftara Tes di seminari Diterima Mulailah perjalanan hidup saya sebagai calon imam Tapi tolong diingat usia waktu itu Usia saya 11 tahun Waduh Jadi belum tahu apa-apa Konsekuensinya apa Tetapi ya jalan aja gitu Saya sadar betul Bahwa saya mengambil keputusan Untuk menjadi imam itu waktu saya kelas 6 Itu artinya kelas di seminari itu SMA-nya 4 tahun Jadi kelas 4, 5, 6, 7 Waktu kelas 6 Kelas 2,5 SMA ya Teman-teman saya kelas itu 26 Saya masih ingat betul 26 orang anak Yang 14 Dalam satu saat Waktu Memutuskan mengundurkan diri Keluar Saya waktu itu ditanya oleh Romo Rektor Kamu mau mengundurkan diri juga apa enggak Saya spontan menjawab tidak Tinggallah saya di seminari Kelas 6 Bersama dengan 11 teman saya Yang 14 itu yang hebat-hebat Yang pandai-pandai itu pergi semua Kami tinggal 12 orang Kelas 6 masuk kelas 7 Harus mengambil keputusan Mau menjadi imam yang seperti apa Sesudah proses yang lumayan panjang Tanya sini, tanya sana Akhirnya saya memutuskan Untuk menjadi imam Keuskupan Agung Semarang Maka masuklah saya di seminari tinggi kendungan Seperti itu Jadi kesadaran saya Mengambil keputusan itu Tidak waktu saya masuk seminari Tetapi waktu saya ditanya Kamu mau pergi juga apa enggak Sama teman-teman Jadi ada spontanitas Tapi mungkin itu gerak roh Allah juga Kalau saya refleksikan Lama-kelamaan seperti itu Tidak pernah saya mempunyai rencana Nah, waktu kemudian berjalan Romo Cardinal menjadi imam Keuskupan Agung Semarang Lalu kemudian pendidikan di Roma Pulang menjadi dosen Dan setelah menjadi dosen Kemudian ditunjuk oleh waktu itu Masih Paus Yohannes Paus kedua Kalau enggak salah ya Untuk menjadi uskup Agung Semarang Tentu saja semua orang sudah tahu Kiprahnya Romo Cardinal Sebagai uskup Agung Semarang Tapi Yang mungkin Akan menjadi pertanyaan banyak orang Bagaimana Perasaan Romo Cardinal Ketika dulu mendapat penunjukan Sebagai uskup Agung Semarang Sudah lupa Mas Tapi kira-kira begini Hidup saya itu kan Sejauh saya refleksikan ya Tidak pernah sesuai dengan yang saya rencanakan Sejak pertama Saya menjadi imam diusisan keuskupan Agung Semarang Itu karena saya ingin jadi pastur parogi Karena pada waktu itu Satu Menjadi imam projo itu artinya imam parogi Yang kedua Saya sangat terkesan dengan Romo parogi Di parogi saya Maka saya ingin seperti diadak di parogi Saya di parogi tidak sampai satu tahun Diminta untuk belajar Itu juga di luar Pemikiran saya kan Selesai Saya mengajar Mengajar di kentungan Menjadi dosen itu Penyesuaian saya lama Mas Karena saya bukan orang yang Mempunyai bakat guru ya Waktu itu Saya belajar banyak dari dosen-dosen saya Saya harap Saya berpikir Menjadi dosen di seminari itu Sudah seumur-umur sampai di situ Dan hidup saya sederhana sekali Kalau pernah pergi ke kentungan itu Saya dulu sekolahnya di sana 7 tahun Keluar sebentar Kembali lagi ke situ Mengajar Saya mengajar sampai 16 tahun Akhirnya Saya harap sampai pensiun sebetulnya Saya bayangkan Kalau saya pensiun sebagai dosen Saya tinggal-tinggal Menyeberang tembok Membuka pintu Masuk Ke kompleks Rumah-rumah senior Rumah orang tua Sederhana sekali Hanya di lingkungan tembok Saya menanggalkan itu Dan nanti kalau selesai Pada waktunya Tuhan memanggil saya Tinggal diangkat 100 meter Di rumah itu Di depan itu ada Ada makamannya Saya membayangkan Waduh hidup saya enak sekali Ini lingkungan kecil Aman Tiba-tiba mendapat panggilan itu Tapi Seperti orang Seperti saya Yang Memutuskan untuk menjadi imam Ketika ditabiskan Itu kan janjinya taat Jadi Yaitu Konsekuensinya Tidak membuat Rencana sendiri Dipunya Rencana boleh Tetapi ketika Pimpinan saya Memberi tugas yang lain Saya harus ikut Itu saja Ketika saya masuk Di baroki Senang Baru senang-senangnya Disuruh selan Belajar Jalan Yang memang berat Itu ketika saya ditunjuk Di uskup Saya tidak punya pengalaman Pengalaman saya Sangat sempit Sehingga Kemampuan saya Terbatas Nah waktu itu Saya banyak menangis Sebelumnya itu Saya sulit sekali menangis Sulit sekali Sejak saat itu Saya Saya gampang menangis Gampang terharu Entah karena apa ya Tapi saya Sungguh-sungguh berat Merasakan berat Nah apa yang Membuat saya Berani akhirnya Menerima Tugas itu Saya sadar Siapa saya Maksud saya Ketaatan itu semua ya Tetapi Jadi uskup itu kan Tampung jawabnya Tari kan Saya tahu Bahwa saya terbatas Dan saya selalu Mengatakan Tempat saya itu Sejauh saya sadari Itu tidak di depan Di dalam suatu Lembaga organisasi Saya paling senang Menjadi sekretaris Itu tempat saya Dan saya yakin Mengenai itu Tiba-tiba Saya mesti Menjalankan tugas Sebagai uskup Tidak sebagai sekretaris Saya sampai kepada Kesimpulan ini Syukur Tuhan menyadarkan saya Akan keterbatasan saya Jadi saya terbatas Dan saya sadar Bahwa saya terbatas Itu yang menghibur saya Kan ada orang yang terbatas Tapi tidak sadar Nah karena saya sadar Bahwa saya itu terbatas Maka kalau dalam iman Ya pasti rahmat Tuhan Membantu Tetapi di dalam tugas Syukur Karena saya sadar Bahwa saya terbatas Teman-teman saya Itu selalu Saya memberi Saya minta untuk Untuk yang menjadi Pemikir-pemikir Konkretnya Di dalam suatu rapat Saya tidak pernah Omong duluan Tidak pernah Memberikan pengarahan Saya tidak pernah mau Itu bukan 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 Kesadaran saya Memberi pengarahan Kalau menyimpulkan Saya bisa Tapi Mengarahkan Saya tidak Karena itu tadi Kesadaran Kalau saya nanti Mengarahkan Padahal saya terbatas Iya kalau iya Kalau enggak Sementara Kalau suatu Pertemuan Pesertanya Semua berbicara Pasti banyak hal Yang bagus Dan cukup Itulah yang saya rangkum Saya kembalikan Kebagaan forum Disetujui Ya itulah Keputusan kita bersama Itu yang saya lakukan Sampai sekarang Ketika Saya sadar Bahwa saya terbatas Itu Kekuatan saya Mas Mungkin ya Kekuatan saya Antara lain Adalah Kesadaran Bahwa Kemampuan saya Itu Terbentuk Nah kesadaran itu Apakah kemudian Yang memang Diangkat menjadi Moto Penggembalaan Romo Cardinal Persis Itu juga Tapi pada Waktu itu Saya memang Sedang belajar Mengenai Pribadi Paulus ya Dan ketika Belajar mengenai Paulus Akhirnya sampai Kepada Kisah para Rasul Keputusan Ketika Paulus Mau Sadar bahwa Akhir hidupnya Sudah dekat Dia mengumpulkan Para penatua Lalu memberikan Warisan Ini loh Saya Melayani Dengan Segala rendah Servience domino Cum omni humilitate Akhirnya Terumus Di situ Moto Penggembalaan Yang sangat indah Ya Masir Saya bukan Seperti itu Tapi Cita-citanya Moga-moga Dapat Seperti itu Moga-moga Amin Dan rasanya Kita sudah Belajar banyak Sebetulnya Tentang Kerendaan hati Dari Romo Kardinal Nah Waktu berjalan Ketika Menggembalakan Umat di Keuskupanagung Semarang Romo Kardinal Kemudian Ditunjuk oleh Paus Benedictus Ke-16 Menjadi Uskup Koajitor Keuskupanagung Jakarta Reaksinya Bagaimana Lagi Terus Saya Menolak Waktu Saya Diberitahu Reaksi Saya Jangan Saya Saya Katakan Kepada Nunci Tolong Orang Jakarta Sendiri Kan Keuskupanagung Jakarta Jakarta Ini kan Belum Pernah Menerima Uskup Yang Berasal Dari Jakarta Sendiri Belum Pernah Kan Dan Saya Tahu Betul Pada Waktu Itu Karena Pernah Berbicara Dengan Bapak Kardinal Dan Jika Masing-masing Keuskupan Itu Setiap Tiga Tahun Mesti Teorinya Mengusulkan Calon-calon Uskup Supaya Kalau Tiba-tiba Harus Mengundurkan Dirian Sudah Ada Calon Dan Saya Tahu Tetapi Lalu Waktu Itu Saya Mengatakan Tanyalah Kepada Bapak Kardinal Waktu Itu Lalu Jadilah Seperti Itu Tapi Saya Menolak Tahu Saya Ingin Supaya Uskup Di Jakarta Itu Datang Dari Belakang Jakarta Hanya Pada Waktu Itu Ada Hal Yang Tahu adalah di antara uskup-uskup di seluruh Indonesia hasilnya ya begini nih sebetulnya saya usulnya ambil orang yang bekerja di Jakarta supaya umat Jakarta melihat tak bisa uskup sudah sejak sejak mau dengur Leo kayaknya ya karena Romo kardinal Julius juga dari Semarang gitu kemudian waktu berjalan kemudian ditunjuk oleh Faust Franciscus menjadi kardinal perasaannya saya bagaimana lagi Romo kardinali saya tidak diberitahu oleh Bapak Suci kan modelnya Bapak Suci ini pokoknya mengumumkan tanpa membutuhkan soal ketaatan seperti sudah sering saya cerita kan waktu itu hari itu pas hari minggu telpon di kamar saya HP itu bunyi terus saya lihat nomornya saya tidak ada yang kenal kata diamkan aja sesudah kira-kira setengah 6 sore nun siutil pun saya memberitahu bahwa saya diangkat jadi kardinal saya sama sekali tidak percaya dia memberitahukannya itu dengan semangat yang sangat berselangat semangat seperti orang Itali itu ya sementara saya bahasa Jawanya deluk-deluk itu apa? deluk-deluk tuh lemeslah lemeslah tapi ya itu akhirnya ternyata bener tapi saya baru percaya ketika nonsium menelepon saya ternyata sesudah saya lihat kembali telepon itu selain telepon yang apa namanya yang memang telepon ya tapi SMS WA itu semua saya masih ingat jawaban WA Romo kardinal itu saya masih bingung kira-kira kebingungannya itu apa Romo kardinal? nah itu seperti tadi mungkin di latar belakang saya tadi kan saya mengatakan saya tahu siapa saya tempat yang menurut saya paling cocok menurut saya itu sekretaris orang yang melayani pemimpin ya ketika saya diangkat menjadi uskup saya sudah terkejut-terkejut apalagi yang ini mengenakan pakaian kardinal pun saya mungkin sudah lupa sekarang yang komplit itu ya om itu saya diajari oleh siapa itu teman? Libisono ya dari Pak Albert Libisono diajari saya tidak bisa dan ngerti tidak punya semua barang-barang tapi tetap dengan semangat kerendahan hati juga ya Romo kardinal sebetulnya kan kalau tugas itu ya seperti tadi saya katakan ya tugas-tugas itu siapapun bisa menjalankan dan saya bersyukur bahwa di sekeliling saya itu ada teman-teman imam-imam khususnya kalau di wilayah pelayanan keusupan teman-teman yang baik yang mau bekerja sungguh-sungguh dan menjaga saya dalam arti hal-hal yang sulit-sulit itu suku nggak usah tahu lah kami aja yang maju bagus kan? saya senang mungkin jadi kalau soal pekerjaan saya tidak hanya masalah ini loh saya itu selalu takut kepada yang namanya jabatan bisa mengubah orang maka saya sadar betul saya harus menjaga diri kan paus orang Jesus apalagi omong sejak hari pertama menjadi paus klerikalisme dan itu terus berkembang di dalam kerja kuatir itu jangan-jangan saya nanti kalau ya katakanlah dipercaya untuk menjalankan tugas A tugas B saya menjadi klerikal artinya kekuasaan dan sebagainya itu saya sadar betul itu yang paling saya takut maka sebetulnya kalau saya boleh omong ya kan uskup itu dibanggil monsignor ya ya saya tidak suka dengan dengan sebutan itu karena apa? monsignor itu bahasa Perancis artinya tuan saya jauh lebih suka dibanggil sebagai uskup karena uskup itu artinya penilik yang tugasnya adalah mengunjungi umat itu monsignor itu mungkin saya ekstrim ya itu adalah sebutan klerikal menurut saya jadi buat teman-teman orang muda nanti mungkin menyapa romo kardinal sebagai romo kardinal itu lebih enak ada uskup atau apa janganlah makin orang yang tidak tahu ya ya itu sebutan biasa saya tahu itu artinya apa arti dibalik kata itu jadi pertuan nah romo kardinal di tahun ini romo kardinal juga merayakan 10 tahun pengembalaan di keuskupan agung Jakarta kemudian merayakan 70 tahun usia romo kardinal usia yang cukup panjang dan tentu saja ada banyak makna yang ingin kami tanyakan juga sebetulnya apa makna 70 tahun bagi romo kardinal dan apakah masih ada cita-cita atau mimpi-mimpi dari romo kardinal di usia ini secara standar mas ya menjadi orang tua itu bisa sekurang-kurangnya dua jurusan menjadi tua dengan hati yang pahit tidak sedikit yang seperti itu menjadi cemas dan menjadi tua dalam bahasa asingnya nanti bahasa indonesianya apa ya graciously apa ya nyaman ya katakanlah ya memang sudah harus menjadi tua menerimanya dengan hati lapang saya hanya ingin dan sudah lama saya sadari saya ingin menjadi tua dengan hati yang lapang dengan hati yang terlalu kenapa demikian salah satu tugas saya dulu waktu saya mengajar di seminari tinggi kendua itu mendampingi romo-romo senior yang tinggal di rumah tua di kendua saya lihat ada beberapa romo macam-macam kurang-kurang yang saya lihat dua itu ada yang cemas, marah-marah ini pasti tidak bahagia di masa sepuh ya tapi ada yang tua tetapi dulu kelihatan damai kelihatan yang saya ingin seperti itu itu untuk pribadi saya nah untuk keuskupan agung Jakarta sebetulnya cita-cita saya sudah selesai waktu saya masuk Jakarta dan melihat ada dua hal yang saya lihat yang pertama keuskupan agung Jakarta ini tidak mempunyai biara kontemplati bagi saya kekurangan itu tidak ada pendoa khusus nah, Bandung punya semarang, malang, poro kerto sekarang ada katanya maka cita-cita saya pertama adalah mengundang biara kontemplati masuk nah itu sudah ada sekarang empat tahun yang lalu masuk suster-suster OCD dari Lembang tidak cita-cita saya yang kedua itu mempunyai pusat pastoral ini sekarang sudah ada samadhi yang dulunya rumah retret ya apa katakanlah yang katanya sudah ketinggalan zaman sekarang menjadi bagus kan artinya yang menggunakan tempat itu praktis penuh dan disana memang juga ada pemikiran-pemikiran pastoral kalaupun pemikirnya dari luar tapi selalu diputuskan disana jadi sudah selesai tugas ya sekarang tinggal mengikuti saja dan itulah prakarsa-prakarsa kreatif dari teman-teman semua mungkin civita civita kan sudah menjadi salah satu ikon keuskupan agung Jakarta tempat belajar para pendamping orang Buddha mungkin yang harus dipikirkan adalah samadhi itu kan kalau dari Tengarang jauh mungkin ada pusat pastoral di Tengarang dan mungkin menjadi bagian dari civita itu tapi itu masih mimpi yang terakhir saya kira tapi kalau soal pekerjaan tinggal mengikuti saya percaya betul kepada teman-teman bukan hanya imam ya ada biarawan ada biarawati ada banyak awam yang membantu untuk mengembangkan keuskupan ini ambil saja contoh bakat badan amal kasih katolik lembaga-lembaga keagamaan yang belum punya lembaga seperti itu hanya katolik maka sekarang sudah ada dalam rangka mengembangkan keuskupan ini dalam semangat bela rasa itu biduk dulu kan hanya untuk keuskupan agung Jakarta sekarang namanya biduk nusantara ditawarkan sistem yang sudah jadi disini yang mengerjakan awam semua itu ditawarkan ke keuskupan keuskupan sudah ada cukup banyak keuskupan yang memakai sistem itu dan inisiatif-inisiatif lain sistem keuangan beberapa ekonom dari keuskupan lain belajar kesini lalu ada komunitas jaringan sekretaris sekretaris keuskupan jaringan big jack itu semua teman-teman yang memperangkara saya dan saya yakin inisiatif kreatif seperti itu sungguh membuat hidup keuskupan agung Jakarta ini saya makin lama harus makin seperti Yohanes Pembaptis ya seperti saya terima kasih sekali lagi provisiat untuk 10 tahun pengembalaan di kuskupan agung Jakarta dan selamat ulang tahun juga yang ke-70 semoga Tuhan senantiasa merahmati langkah dan karya Romo Kardinal makasih sobat peziarah semua demikian obrolan kita dengan Romo Kardinal semoga jejak ziarah dan jejak panggilan Romo Kardinal bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam menziarahi hidup kita berikutnya sampai jumpa jangan lupa like, comment, dan subscribe ya dan hidupkan lonceng notifikasinya sampai jumpa bye